Hai semuanya, nama ku Namara, nama ku Ana, nama ku Amrstus Mediu, jadi hari ini kita akan membahas mengenai sebuah bundaran yang ada di Indonesia. Mau tau bundaran apa yang akan kita bahas? Saksikan terus ya videonya. Apa itu bundaran? Bundaran adalah suatu persimpangan, dimana lalu lintas searah, mengelilingi suatu pulau, jalan yang bundar di pertengahan persimpangan. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai perencanaan bundaran, diantaranya perencanaan bundaran untuk persimpangan sejajam tahun 2004 dan manual kapasitas jalan Indonesia tahun 1997. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu bundaran di Bali, yaitu bundaran Renor. Untuk menemukan bundaran ini, kita bisa melihat melalui Google Maps dengan memasukkan kata kunci Monumen Kapten Ida Bagus Jawa. Jadi, sekarang kita akan membahas mengenai dimensi bundaran, serta jalan yang terhubung dengan bundaran Renor yang ada di Bali. Bundaran Renor memiliki diameter 42,52 meter dan leper jalan masuk bundaran sebesar 8,45 meter. Bundaran ini terhubung dengan jalan Hang Tua sebesar 8,01 meter, jalan Panglima Adi sebesar 6,96 meter, jalan Hayam Muruk sebesar 11,2 meter, dan jalan Pukutan sebesar 11,22 meter. Selanjutnya, kita akan membahas evaluasi kekurangan pada bundaran Renor. Tidak adanya jalur lindasan untuk truk. Karena bundaran ini tidak hanya dilalui oleh kendaraan kecil, tetapi juga untuk truk, maka diperlukan jalur lindasan untuk truk seperti ini. Jalur masuk bundaran dari jalan Hang Tua menuju jalan Raya Pukutan terlalu lurus. Seharusnya, jalan masuk dari jalan Hang Tua dibuat lebih berbelok. Untuk memberi ruang bagi kendaraan mengurangi kecepatannya, sehingga tabrakan dengan kendaraan lain pada bundaran dapat dihindari. Jalur masuk bundaran dari jalan Panglima Adi menuju jalan Hayam Muruk terlalu lurus. Untuk kasus ini, ada dua solusi yang dapat kami tawarkan, yaitu Pemberian traffic light pada seluruh akses masuk bundaran. Traffic light dapat diletakkan pada tempat-tempat yang ditandai, sehingga dapat mengurangi arus kendaraan yang bertabrakan. Penutupan akses jalan Panglima Adi ke bundaran Seperti yang dapat terlihat di gambar, akses jari atau ke Panglima Adi ke bundaran ditutup dan dapat dialihkan melalui jalan Raya Pukutan yang bertanda hijau. Tidak ada sign yang menunjukkan arah yang harus diikuti pengendara. Seharusnya ada sign yang menunjukkan arah untuk meminimalisir kecelakaan di semua jalan yang terhubung dengan bundaran. Jadi, sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. And thank you for watching.